Pendekar Guntur Jilid 6. Mendengar perkataan itu si pendekta tidak menyahuti, dia hanya mengambil sebatang hiyo, ditimpukan lagi dan batang hiyo tersebut telah menancap di atas lantai dalam sekali, terpisah juga dari batang hiyo yang kedua itu, dengan begitu, terlihat betapa batang hiyo itu tersusun berdiri dengan mengambil kedudukan seperti pet kua. Dalam keadaan seperti itu, tampak jelas sekali, betapapun juga si pendekta memiliki permintaan yang tidak bisa tawar-menawar lagi, dan memang si kasir rumah makan tersebut harus memenuhi tuntutannya, yaitu memberi derma sebesar seribu tali perak. Sedangkan mulut si pendekta kemak kemik perlahan membaca liam keng dan juga tangannya telah mengetuk bokhinya. Sampai akhirnya dia telah menimpukan lebih dari belasan batang hiyo itu, yang semuanya menancap di lantai batu itu, dan juga berdiri tegak dengan tersusun baik sekali kedudukannya. Dilihat demikian memang pendekta itu bukan pendekta sembarangan, tentunya dia memiliki kepandayan yang tinggi sekali dan juga tenaga dalam yang mahir, karena dia bisa menimpuk hiyo-hiyo itu dengan tenaga yang diperhitungkan baik-baik. Di waktu itu si kasir hanya berdiri bengong. Dia jadi salah tingkah, untuk memenuhi tuntutan si pendekta, jelas tidak bisa karena permintaan si pendekta terlalu besar, jumlahnya sampai seribu cil perak. Akan tetapi, jika dia tidak bisa mengusir pendekta itu dari tempatnya, para tamu yang hendak meninggalkan ruangan rumah makan ini, yang tidak bisa keluar karena pintu seperti dirintangi dengan tubuh si pendekta yang duduk tepat di tengah-tengah pintu itu, seumpama seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar, tidak sabar dan telah panik sekali menimbulkan suara yang berisik dan kacau. Si kasir jadi bingung bukan main, dia mengeluh sendirinya, karena saat itu terlihat betapapun juga memang si pendekta sudah tidak bisa dihadapi dengan baik, sedikitnya harus segera dipanggil orang-orang tiekwan, alat-alat kerajaan untuk mengusirnya. Hamba negeri tentu akan mempergunakan kekerasan menyeret pendekta itu dari rumah makan ini, namun tetap saja hal ini tak mungkin membawa akibat yang baik buat rumah makan itu sendiri, laksi pendekta bisa saja membalas sakit hati dan penasarannya kepada kasir dan pemilik rumah makan ini dengan datang mengacau lagi. Berpikir sampai di situ, si kasir tadi semakin bingung, dia tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya, hatinya terasa seperti mau menangis saja. Si pendeta masih terus membaca liam keng dan tangan kirinya masih terus juga melempari hiu-nya sebatang demi sebatang. Dengan begitu membuat batang hiu yang terjajar berdiri dalam kedudukan menurut hitungan patwa berbaris rapi sekali. Semua tamu yang berada di dalam ruangan rumah makan tersebut tambah bingung, sampai akhirnya mereka itu telah menimbulkan suara yang berisik. Akan tetapi dari para tamu itu tidak seorang pun yang berani maju untuk memaksa keluar, karena mereka juga menyaksikan betapa pendekta itu adalah pendekta yang memiliki kepandayan sangat tinggi, jika memang mereka memaksakan diri, tentu akan membuat mereka bisa bercelaka. Waktu itu terlihat betapa si pendekta masih terus juga melemparkan batang hiu-nya, dan akhirnya dia telah melemparkan habis semua batang hiu itu, yang berbaris dalam bentuk yang menurut kedudukan patwa, dan juga dengan sikap yang tenang pendekta itu telah menyimpan kayu bokya-nya, dia berhenti membaca liam keng dan tahu tubuhnya yang tinggi besar itu dengan ringan telah melompat ke atas barisan hiu itu. Dan luar biasa sekali. Dengan mempergunakan kaki kanannya, tampak si pendekta telah berdiri dengan tenang dan tubuhnya tidak bergeming sedikit pun juga sedangkan yang mengherankan, batang hiu itu sama sekali tidak bergerak dan tidak melengkung menahan berat tubuh si pendekta, bagaikan tubuh si pendekta sangat ringan, seringan sehelai daun kering. Tamu-tamu yang semula menjadi gusar dan marah karena tidak bisa keluar dari ruangan rumah makan itu dan menimbulkan suara yang berisik, waktu melihat pertunjukan itu, berbalik jadi kagum dan telah bersorak dengan gembira. Bagus. Bagus. Hebat sekali berseru-seru mereka kagum dan takjub, itulah benar-benar sangat mengherankan sekali, disamping membuktikan bahwa pendekta itu memang memiliki ginkang yang terlatih dan sempurna. Sedangkan si kasir berdiri bengong dengan mulut yang terbuka lebar, takjub memandang kelihayan si pendeta. Pendeta itu tidak memperdulikan sikap heran dari semua orang itu, yang memandang takjub padanya, hanya saja dia menggerakkan kedua tangannya, mulai bersilap dengan gerakan-gerakan yang perlahan, namun setiap kali dia menggerakkan kedua tangannya, maka berkesiuran angin yang sangat kuat sekali, meneru dengan dasyat. Malah, si pendeta juga bukan hanya bersilap dengan berdiam di atas sebatang hiu saja, tubuhnya telah melesat ke sana kemari, dia telah pindah dari hiu yang sebatang ke batang hiu lainnya lagi, begitulah seterusnya. Akan tetapi hiu tersebut tetap tidak melengkung atau patah diinjak ujungnya oleh kaki si pendeta. Menyaksikan kehebatan si pendeta, semua orang jadi bersorak memujinya. Setelah selesai bersilap di atas ujung batang-batang hiu tersebut, si pendeta telah melesat ke ambang pintu lagi, duduk di situ dengan bersilap dan mulai mengetuk kayu bokienya dan membaca liam keng pula. Barulah para tamu yang tadi mengagumi akan kehebatan si pendeta jadi menyesal setengah mati, mengapa waktu si pendeta tengah bersilap di atas ujung batang-batang hiu itu mereka tidak mempergunakan kesempatan tersebut buat melarikan diri keluar dari dalam rumah makan ini sekarang sudah terlambat, karena si pendeta telah berada di tengah-tengah pintu keluar tersebut. Si kasir tambah bimbang, karena dia menyadari sekarang kedudukannya tambah sulit. Dia hanya memiliki dua pilihan, memenuhi permintaan derma dari si pendeta sehingga pendeta itu berlalu atau si pendeta yang tampaknya memiliki kepandayan yang tinggi itu akan menimbulkan kekacauan di rumah makannya ini dan mungkin besok-besok rumah makannya akan sepi, karena tidak ada pengunjung yang berani datang lagi ke rumah makannya. Karena itu, si kasir hanya berdiri bengong dengan muka meringis. Sebuah pertunjukan yang sangat manis dan hebat sekali. Tanda seru tiba-tiba terdengar suara seseorang memuji, suara yang perlahan, akan tetapi terdengar jelas sekali. Berasal dari rombongan penonton di luar rumah makan itu, disusul kemudian dari rombongan orang yang tengah menonton pertunjukan tersebut, keluar seorang lelaki tua dengan tubuh yang kurus kerempeng, dengan pakaian yang penuh tambalan, berjalan agak terbungkuk sedikit. Dialah seorang pengemis tua berusia 50 tahun lebih. Pendeta itu berhenti mengetuk kayu bokiainya, dia menoleh dan melihat pengemis itu dengan sorot metu yang tajam, kemudian kembali pendeta tersebut mengetuk kayu bokiainya dan membaca liam kengnya pula tanpa memperdulikan si pengemis. Namun si pengemis telah melangkah menghampiri lebih dekat walaupun melihat sikap si pendeta yang acuh-ta'acuh, sehingga dia berada di belakang si pendeta, hanya terpisah satu tombak lebih. Taisu, tampaknya Taisu bukan semacam pendeta miskin yang kerjanya hanya mengemis seperti yang menjadi pekerjaanku, maka alangkah tidak bijaksananya jika Taisu memeras pemilik rumah makan itu kata si pengemis lagi, suaranya tenang dan diiringi dengan sekali-sekali suara tertawanya, sama sekali dia tidak merasa gentar kepada si pendeta, walaupun pengemis ini tadi telah melihatnya betapa pendeta itu memiliki ilmu silat yang tinggi dan ginkang yang mahir sekali. Si pendeta tetap tidak mengacuhkannya, matanya terpejam dan terus mengetuk kayu bokiainya sambil membaca liam keng, seperti juga dia tidak mendengar perkataan si pengemis. Jika Taisu tetap duduk membaca doa di pintu itu, berarti doa Taisu tidak akan kesampaian, sebab Tian dan Seng Buddha juga akan buka oleh tingkah laku Taisu yang mempersulit orang. Lihatlah, para tamu di dalam ruangan. Rumah makan itu, mereka tengah bergelisah, karena tidak dapat keluar dari rumah makan itu sedangkan mereka masing tentu memiliki kepentingan lainnya yang perlu mereka urus. Lebih bijaksana jika Taisu menyingkir membuka jalan, buat mereka itu keluar. Walaupun pengemis bicara dengan biasa saja, nada suaranya sabar, toh di dalam katanya itu seperti juga dia memaksa dan memerintahkan si pendeta membuka jalan dan tidak melintang di depan pintu, agar para tamu bisa meninggalkan rumah makan tersebut. Akan tetapi pendeta itu tetap saja dengan pekerjaannya mengetuk bohienya dan membaca liam keng, dengan metu, terpejamkan, seperti juga tidak mengacuhkan atau tidak mendengar perkataan si pengemis, dengan begitu si pengemis jadi terpancing ke mendongkolannya juga, sampai dia tertawa agak keras. Lucu. Lucu. Jika Taisu membawa lagak seperti ini, berarti Taisu bukan hendak meminta dermat, karena seseorang yang meminta dermat tentu akan memintanya dengan baik, bukan seperti yang Taisu lakukan itu. Si pendeta membuka perlahan matanya, dia tetap duduk di ambang pintu, hanya saja tubuhnya telah digeser berputar, sehingga jika sebelumnya dia duduk menghadap ke dalam ruangan rumah makan, sekarang dia duduk menghadapi keluar, sehingga dia berhadapan dengan si pengemis tua itu. Mengapa kau demikian usil mencampuri urusanku? Jika memang engkau ingin memperoleh bagianmu, mengemis sisa makanan dari para tamu itu, tidak perlu kau panik seperti itu, karena jika aku telah berhasil memperoleh permintaan dermaku, akan ku berikan kepadamu seratus tel, itu bukan jumlah yang kecil, bisa engkau mempergunakannya buat bersenang selama beberapa bulan tanpa perlu mengemis lagi. Pengemis itu tertawa. Aku adalah pengemis tua yang melarat dan miskin, walaupun bagaimana tetap saja aku pengemis, seekor anjing tidak bisa meninggalkan sifatnya yang tetap sebagai seekor anjing, demikian juga halnya dengan pengemis. Walaupun Taishu seandainya bersedia memberikan kepadaku seribu tel, akan tetapi tetap saja aku akan mengemis. Hanya saja bedanya sekarang ini aku mengemis dari jumlah yang kecil dan sedikit, namun jika memiliki uang yang banyak, tentu aku akan mengemis dengan permintaan yang besar pula. Jadi ku pikir, memiliki uang atau tidak, semua itu sama saja bagiku. Karena jika aku mengemis maka perutku tidak mungkin lapar, setiap aku meminta, tentu aku memperoleh sisa makanan, dan aku telah puas. Jika perutku kenyang tidak perlu aku terlalu banyak pikir lagi. Si pendeta mengawasi pengemis itu tajam sekali, dengan bola matu yang mencilak berputar, sampai akhirnya dia bilang, jika demikian, baiklah sekarang apa yang kau kehendaki tanda seru. Si pengemis tidak gentar walaupun ditatap tajam seperti itu. Dia tersenyum dan membawa sikap yang tenang dan sabar. Sebenarnya, sebenarnya kata pengemis sambil tertawa, kemudian memperlihatkan sikap bersungguh titik dua atau memang Taishu akan gusar jika aku mengungkapkan yang sebenarnya tanda seru. Si pendeta menggeleng, hanya bola matanya itu mencilak semakin cepat dan bersinar semakin tajam. Pengemis itu tersenyum. Baiklah, jika memang Taishu tidak marah, maka aku akan mengatakannya. Tentu Taishu memaklumi, sebagai seorang pengemis, sudah menjadi kebiasaanku untuk meminta, dan demikian pula sekarang ini, aku hendak meminta agar Taishu meninggalkan rumah makan ini kata pengemis tua itu. Muka si pendeta berubah akan tetapi itu hanya sekejap mati saja, kemudian pulih sebagaimana biasa lagi, dia hanya mendengus dingin tanpa mengatakan suatu apapun juga. Jika demikian permintaanmu, baiklah kata si pendeta setelah berdiam diri mempermainkan kayu pengetok bokiainya, aku pasti meluluskannya dan segera meninggalkan rumah makan ini asal engkau bersedia buat main-main denganku. Main bagaimana maksud Taishu? Tanda seru tanya pengemis itu pura tidak mengerti. Pendeta itu tidak segera menyahuti, dia memperhatikan pengemis ini. Sebagai seorang yang berpengalaman, pendeta ini menyadari bahwa di dalam dunia persilatan memang banyak sekali orang yang memiliki kepandaian tinggi dengan menempuh care hidupnya sebagai pengemis. Di samping itu juga, melihat care pengemis ini yang berani mengajukan permintaannya itu tanpa tedeng aling, hal ini sudah membuktikan bahwa pengemis ini bukan pengemis barangan. Taishu tentunya yang dimaksudkan Taishu bukan hanya sekedar bermain kelereng atau juga main adu saja tanda seru tanya. Pengemis itu lagi? Atau memang Taishu hendak mengajakku buat mengadu membaca liam keng? Oh, oh, jika hal itu harus kulakukan, tentu saja aku kalah. Tapi jika memang Taishu mengajak aku main berlomba untuk mengadu siapa yang paling banyak mengumpulkan sisa makanan dengan care mengemis, aku jelas setuju sepenuhnya. Pendeta itu tertawa-tawar, katanya, kau jangan pura bodoh seperti itu. Dengan berani mengajukan permintaan itu, tentu kau sudah memiliki pegangan, yaitu kau memiliki sedikit kepandaian buat menghadapiku. Tentunya kau mengerti ilmu silat, bukan? Aku ingin mengajakmu buat main di atas batang hiu itu, siapa yang rubuh lebih dulu, dialah yang kalah. Pengemis itu memperlihatkan sikap terkejut dengan lidah dileletkan. Berdiri di atas hiu itu? Oh, oh, benar mengerikan. Tentu batang hiu itu akan patah hancur diinjak olehku. Pendeta itu tidak memperdulikan sikap pengemis tersebut, dia melanjutkan perkataannya. Dan jika memang kau bisa menang, di mana aku telah jatuh terlebih dulu dari atas batang hiu itu, berarti akan terpenuhi permintaanmu itu dan boleh nanti engkau meminta bayaran atas jasamu itu kepada pemilik rumah makan ini. Si pengemis mengangkat bahunya, katanya, jika demikian juga kehendak taisu, aku si pengemis tidak bisa tawar-menawar lagi, bukan? Sudah menjadi kebiasaanku sebagai pengemis, diberi derma sepiring nasi dan sayur-sayur bekas dan sisa, aku terima, diberi satu cie, aku akupun terima, tidak pernah bersikeras memperoleh lebih, karena jika telah diberi, itu pun sudah lebih dari cukup buatku. Mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada si pemberi itu. Pendeta itu tersenyum dingin, kemudian dan menyimpan bokiainya, katanya, baiklah, mari kita mulai dia melompat berdiri dengan ringan. Si pengemis hanya mengangguk saja dan melangkah masuk ke ruangan rumah makan itu, dengan matanya memperhatikan letak batang hiu tersebut, segera dia mengetahui bahwa hiu itu mengambil kedudukan petkuah. Pendeta itu mengambil bibit api, tahu dia menyalakan bibit api, setiap kali ada bibit api itu memercik, dia meniupnya, aneh sekali, dengan tiupannya itu si pendeta telah mengirim api ke ujung batang hiu, yang segera menyala. Itu suatu keluar biasaan, karena hiu itu bisa menyala dalam waktu yang begitu singkat, juga menyalakan ditiup dari jarak yang terpisah jauh, benar kepandayan yang menakjubkan. Semua orang yang hadir di dalam rumah makan tersebut jadi memandang terpaku dengan sikap tertegun takjub. Akan tetapi pengemis tersebut tidak merasa heran, dia mengetahui, itulah kepandayan tenaga luekang yang benar-benar tangguh, rupanya pendeta ini memang bermaksud hendak memamerkan kepandayanya itu. Dari batang hiu yang satu telah dinyalakan, pendeta itu memercikkan bibit apinya dan menyalakannya lagi hiu yang lainnya, begitu seterusnya dan akhirnya hiu itu telah menyala semuanya. Waktu si pendeta menyalakan hiu yang terakhir, pengemis tersebut berkata dengan mie lelatkan lidahnya, kita jadi berlomba berdiri di batang hiu yang menyala itu. Pendeta itu mengangguk ya sahutnya. Oho, benar pekerjaan yang sulit sekali. Untuk berdiri di atas sebatang hiu yang tidak menyala saja sudah sulit, karena batang hiu yang kecil tipis itu, sekali diinjak tentu akan patah dan hancur, memerlukan keringanan tubuh yang baik buat mengimbanginya. Sekarang harus berdiri di atas sebatang hiu yang tengah menyala, berarti api hiu yang diinjak itu tidak boleh padam, bukan tanda seru. Kembali pendeta itu mengangguk. Tepat sekali. Siapa yang menginjak padam api di batang hiu tersebut, atau juga menginjak patah batang hiu itu, berarti dialah yang kalah. Atau juga orang yang jatuh paling dulu, dia pun dihitung kalah menjelaskan si pendeta. Pengemis itu mengawasi sejenak batang hiu yang menyala itu, dia melihat asap hiu yang mengempul memenuhi ruangan tersebut. Melihat sikap pengemis itu, pendeta tinggi besar tersebut tersenyum lebar. Bagaimana? Apakah kau merasa ragu dan hendak membatalkan perlombaan ini? Tanda seru waktu berkata begitu pendeta tersebut memperlihatkan sikap yang angkus sekali. Semua orang yang hadir di tempat itu juga memandang pengemis tua tersebut dengan metu, terpentang lebar mereka jadi tegang sendirinya, walaupun itu bukan suatu pertempuran, namun merupakan suatu permainan yang sangat menarik sekali dan baru pertama kali ini mereka saksikan. Setelah menimbang-nimbang beberapa saat lamanya, akhirnya pengemis tua itu mengangguk sambil katanya, baiklah, dasarnya aku pengemis, maka aku tidak bisa. Tawar-menawar selain menerimanya saja, siapa tahu aku yang menang tanda seru. Dan berkata sampai di situ, pengemis itu tertawa terbahak-bahak, tampak dia memang tidak gentar menghadapi semua itu, bagaikan berlomba berdiri di atas batang hiu yang tengah menyala itu bukan urusan yang terlalu sudi buat dia. Pendeta itu telah mengawasi si pengemis tajam-tajam, dan di dalam hatinya dia berpikir, dengan beraninya dia menerima tawaran ku buat berlomba di atas batang hiu yang tengah menyala, pengemis ini pasti memiliki pegangan yang sangat diandalkannya. Aku harus hati. Silahkan Taisu lebih dulu melompat ke atas batang hiu itu kata pengemis tersebut. Kita melompatnya berbareng kata pendeta itu. Pengemis itu mengangkat bahunya sambil katanya. Baiklah jika demikian. Mari, aku akan menghitung sampai tiga, begitu aku menghitung sampai tiga, kita harus segera melompat. Kau setuju, Taisu tanda seru. Pendeta itu hanya mengangguk dengan memperlihatkan sikap seperti juga meremehkan dan memandang rendah pada si pengemis, walaupun hatinya waktu itu tengah berpikir keras dan ragu memikirkan siapakah sebenarnya pengemis yang berani menerima tantangannya ini. Satu, dua, tiga berseru si pengemis dengan suara nyaring. Bersama dengan seruan tiga itu, tampak si pengemis dan pendeta itu telah menjejakan kedua kaki mereka, tubuh mereka ringan sekali mencelat ke atas batang hiu yang tengah menyala itu. Pengemis itu hinggap di sebatang hiu di sebelah kanan, sedangkan pendeta itu di batang hiu sebelah kiri. Akan. Tetapi luar biasa pandangan yang dapat dilihat. Karena begitu kaki pengemis itu menginjak ujung hiu yang tengah menyala tersebut, dia hanya menginjak perlahan sekali, tubuhnya telah melompat lagi ke batang hiu lainnya, dan juga begitu halnya dengan pendeta itu. Rupanya kedua orang ini telah mengeluarkan ginkang mereka yang mahir dan tanpa menjatuhkan bubuk abu di ujung api hiu itu, atau memadamkan api hiu tersebut. Mereka telah melompat dan batang hiu yang satu ke batang hiu yang lainnya, dan juga gerakan mereka sangat ringan, sehingga batang hiu yang mereka hinggapi itu tidak bergerak sedikit pun juga, apalagi patah. Pendeta itu terkesiap hatinya, karena melihat pengemis ini benar seorang yang memiliki ginkang tinggi sekali. Dengan begitu, jelas bahwa pengemis ini sengaja hendak mengganggu dan mempermainkannya. Waktu pengemis itu tengah melompat ke sana kemari, tiba pendeta tersebut melompat ke batang hiu yang berada dekat dengan tempat beradanya pengemis itu, dia mengambil sikap seperti akan terjerambap jatuh, tubuhnya agak limbung, dan tangan kanannya mengibas. Pengemis itu mengerutkan sepasang alisnya ia menyadari itulah serangan membokong, karena dengan mengambil sikap seperti itu dan mengibaskan lengan jubahnya, sesungguhnya si pendeta menyerangnya dengan mempergunakan angin kibasan lengan jubahnya yang mengandung kekuatan tenaga dalam. Kalau yang menghadapi pendeta ini memiliki kepandayan tanggung, jangankan untuk diserang seperti itu di saat tengah berada di atas ujung sebatang hiu yang menyala ada apinya, jika memang bisa berdiri tanpa jatuh akan menginjak padam atau juga patah batang hiu itu, tentu itu pun sudah lebih dari bagus. Pengemis itu walaupun demikian tidak menjadi gugup, karena sambil tersenyum dia mengangkat tangan kanannya, menangkis serangan bokongannya itu. Buk terdengar suara yang perlahan sekali karena tenaga serangan si pendeta telah saling bentrok dengan tenaga tangkisan si pengemis yang berada di tengah udara. Akan tetapi pengemis itu menyadari tidak bisa ataupun mengandalkan kekerasan, sebab sekali saja kedua kakinya itu kurang ringan menginjak ujung batang hiu itu, dan juga menginjak dengan tenaga yang berlebihan sedikit saja, api hiu itu akan padam atau kemungkinan batang hiu tersebut akan patah. Karenanya begitu kedua tenaga saling bentrok, dengan meminjam tenaga bentrokan itu cepat sekali pengemis tersebut mencelat ke batang hiu lainnya, dengan begitu pengemis tersebut tidak perlu mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Demikian pula halnya dengan pendeta itu. Dia pun menyerang bukan dengan tetap berdiam di ujung hiu tempat dia berada, karena sambil menyerang dengan tubuh yang bagaikan limbung kehilangan keseimbangan tubuhnya, pendeta tersebut telah mengganti kedudukan kakinya, dia telah pindah ke hiu lainnya, begitulah selanjutnya dia melakukan beberapa kali penyerangan gelap, untuk mendesak pengemis itu, agar si pengemis dapat didesak kerubuh, turun dari batang hiu itu atau juga menginjak patah batang hiu yang tengah diinjaknya. Oho, sungguh menarik sekali, di saat kaki menginjak api yang panas, ada orang yang mengipasi aku, sungguh nyaman-sungguh nyaman, pengemis itu berulang kali tertawa dan melontarkan ejekan pada pendeta itu. Muka pendeta itu berubah merah, dan timbul ke mendongkolannya, dan juga diambia berpikir, hem, pengemis ini jika tidak diajar adat, tentu akan tambah bertingkah. Karena berpikir begitu, cepat sekali dia merubah kerubuh mendesak pengemis tersebut. Terang-terangan sekarang ini dia menyerang kepada pengemis tersebut, dengan kedua tangannya, yang digerakannya bergantian. Setiap gerakannya itu mengandung kekuatan lewekang yang benar-benar tangguh sekali, yang mungkin jika dalam keadaan biasa dipukulkan kepada sebungkah batu, akan membuat batu itu hancur luluh. Pengemis ini juga terkesiap hatinya, dia pikir, pendeta gundul ini benar memiliki kepandayan lumayan. Hem, rupanya sekarang dia bersungguh-sungguh serangannya juga berbahaya. Namun pengemis ini tidak gentar menghadapi semua serangan pendeta itu. Dengan mengandalkan ginkangnya pengemis itu bergerak lincah ke sana kemari, dari batang hiyo yang satu melompat ke batang hiyo yang lainnya. Sampai suatu ketika, di saat dirinya diserang dengan bertambah gencar, pengemis itu mendadak merandek, dengan kedua tangan yang tiba menyampok, rubuhlah kau. Pendeta itu terperanjat, dorongan yang begitu tiba dan kuat sekali, membuat dia tidak memiliki persiapan buat menghadapinya. Cepat dia mengempos semangatnya dan menangkisnya. Memang pendeta itu berhasil membendung tenaga serangan pengemis tersebut, akan tetapi karena dia mengerahkan tenaga dalamnya dalam waktu yang tergesa sehingga pengerahan tenaga dalamnya itu menambah berat bobot pada kuda kedua kakinya, maka dia telah menginjak runtuh api di batang hiyo tersebut. Bukan main kagetnya pendeta itu dia cepat-cepat mencelat ke batang hiyo lainnya, namun terlambat, hiyo yang tadi diinjaknya telah padam apinya, dan bubuknya meluruk jatuh. Pengemis itu tertawa. Nah, sekarang engkau telah jatuh dan kalah kata pengemis itu. Jatuh di tanganku sebagai pecundang, karena Taisu telah menginjak mati api di batang hiyo itu. Muka pendeta tersebut merah padam karena penasaran dan gusar, dia tertawa dingin dan meneruskan kibasan tangannya, serangannya kali ini agak telengas dan juga mengandung sifat yang agak kejam, jika memang pengemis itu terkena serangannya itu, niscaya tulang-tulang rusuk seluruh tubuh pengemis itu akan berantakan dan hancur. Berarti juga kematian buat pengemis itu. Ih, kita tengah berlomba mengapa harus mempergunakan tangan telengas seperti ini ejek pengemis tersebut. Sambil berkata begitu, pengemis tersebut pun tidak tinggal diam, sebab dia telah menangisnya lagi, berbareng tangannya yang sebelah kiri telah menghantam ke arah perut si pendeta itu. Waktu itu pendeta tersebut tengah kalap, sehingga penjagaan dirinya kurang sempurna. Dia baru kaget waktu mengetahui selain menangkis pengemis itu pun membalas menyerang, malah dengan serangan yang tidak kalah hebatnya. Karenanya, satu kali lagi pendeta itu melakukan suatu kesalahan, dengan mengerahkan tenaga dalamnya terburu. Buat menangkis serangan pengemis itu, dan hiyo yang diinjaknya itu menimbulkan suara traks hiyo itu jadi patah. Dengan muka yang merah padam, hiyo itu telah melompat turun ke lantai. Sudah. Sudah pincing memang kalah di tanganmu katanya dengan muka yang tetap memperlihatkan kemarahan yang sangat. Nah, perkenalkanlah namamu, agar aku bisa menjadikan kenangan. Pengemis itu pun melompat turun dari batang hiyo tempat dia berdiri, katanya, Ya, ya, memang kita hanya berlomba dan tetap akan bersahabat, bukan tanda seru. Waktu bertanya begitu, hati si pengemis berpikir Hu, hu, aku hanya mencari-cari urusan dengan mencampuri urusannya, tentu kelak pendekta ini akan mempersulit diriku. Tanda seru hanya saja apa yang dipikirkannya itu tidak diperlihatkan. Di wajahnya, pendekta itu tersenyum, senyum paksaan dengan muka yang tetap merah padam, sampai akhirnya dia berkata dengan suara yang tawar. Soal persahabatan itu nanti saja kita bicarakan, karena kita berdua berlainan pekerjaan. Aku seorang pendekta sedangkankah seorang pengemis, karena itu Pin Cheng hanya ingin mengetahui siapakah nama kau, wahai orang gagah tanda seru. Pengemis itu tertawa lagi, katanya, Baik, baik, aku tentu saja bersedia memberitahukannya, aku biasa dipanggil Tio Bo si pemalas. Tio Bo tanda seru mengulang pendekta itu, tampaknya dia heran karena belum pernah dia mendengar nama itu, dan baru pertama kali ini sedangkan pengemis itu tampaknya. Sangat lihai, Tio Bo hem, apakah nama itu nama yang sebenarnya atau nama samaranmu tanda seru? Aku seorang pengemis, dan tidak memiliki harga buat memiliki nama samaran, ku kira nama Tio Bo itu adalah nama sejatiku, yang dihadiahkan oleh kedua orang tuaku. Mendengar sahutan si pengemis seperti itu, pendekta tersebut memandang lagi sejenak, kemudian tanpa mengatakan suatu apapun juga dia memutar tubuhnya, dan melangkah pergi dengan gerakan yang perlahan. Sambil melangkah, tangannya juga bergerak, wut, wut, batang-batang hiu yang menancap di lantai itu seperti ditarik oleh suatu kekuatan yang hebat sekali, beterbangan dan disambuti oleh pendekta itu. Dalam sekejap mati saja seluruh batang hiu itu berkumpul menjadi satu pula di tangan si pendekta dengan ujungnya yang tidak berapi pula, telah padam itulah suatu kepandayan yang benar-benar mengagumkan dan membuat semua orang yang berada di ruang makan itu jadi menyaksikan dengan takjub dan tertegun. Pengemis itu, Tio Bo, hanya memandang dengan bibir tersenyum, sampai pendekta itu telah lenyap dari pandangan matanya. Kasir rumah makan itu, yang sangat bersyukur sekali pada pengemis tersebut segera menghampiri sambil menjura tidak hentinya membungkukan tubuhnya dalam-dalam. Terima kasih atas pertolongan injin, hadiah apakah yang injin kehendaki? Uang ataukah lebih cocok makanan? Tanda seru, Tio Bo tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak menginginkan hadiah apa kata Tio Bo sambil tersenyum. Hanya saja, aku memiliki sebuah permintaan, entah kau bersedia meluluskannya atau tidak. Oh, tentu, tentu. Jika memang permintaan biasa saja, pasti kami akan memberikan dan meluluskannya. Katakanlah kata si kasir yang menduga bahwa pengemis itu tentu akan meminta sejumlah uang. Dengarlah, untuk semua ini aku tidak mengharapkan hadiah dan aku hanya meminta agar di waktu-waktu mendatang, jika memang, di rumah makan ini datang pengemis lainnya kalian jangan memandang rendah pada mereka dan mengejek dengan kata menyakiti hati sebab tidak selamanya pengemis itu lemah dan boleh dipergunakan sekehendak hatimu, jika saja memang seperti sekarang terjadi urusan seperti ini, bukankah aku juga, yang seorang pengemis telah turun tangan menolongi kalian? Nah, pesanku hanya sebegitu saja, dan ku harap kalian di lain waktu jangan sekali-kali meremahkan pengemis yang datang kemari mengharapkan sisa sayur dan makanan. Oh tentu, tentu kata si kasir berulang kali. Mana berani kami memandang remeh dan rendah kepada orang Injin? Pengemis itu tidak memperdulikan sikap si kasir yang menjilat padanya, dia telah memutar tubuhnya dan berlalu meninggalkan rumah makan tersebut. Saat itu, kasir rumah makan itu berdiri terteguan terheran, karena benar pengemis itu tidak mengharapkan hadiah apa, dengan demikian, dugaannya meleset, bahwa pengemis ini sebenarnya mengharapkan hadiah darinya, dan juga kasir itu jadi malu sendirinya. Namun yang menghibur hatinya justru sekarang ini rumah makannya telah terhindar dari gangguan pendekta yang minta derma dengan jumlah yang terlalu kelewatan itu. Sedangkan para pelayan telah sibuk buat melayani tamu yang baru datang, sedangkan beberapa orang tamu yang sejak tadi ingin meninggalkan ruangan ramah makan itu, telah bergegas hendak berlalu. Mereka segera juga berlomba keluar, sebab khawatir kalau pendekta galak itu datang lagi, sehingga sulitlah buat mereka meninggalkan rumah makan ini. Tio Bo sambil bernyanyi kecil telah melangkah perlahan menuju keluar kampung. Dia senang karena telah bisa merubuhkan pendekta itu. Dan dia tidak mengetahui entah siapa si pendekta itu, yang meminta derma dengan kera memeras seperti itu. Akan tetapi yang membuat hati Tio Bo jadi girang, dia telah melihat gintangnya sekarang memperoleh kemajuan, sebab dia bisa merubuhkan pendeta itu dengan care yang tidak terlalu sulit walaupun mereka bukan bertempur secara biasa, namun dengan berlomba di atas ujung batang hiu yang tengah menyala, menunjukkan bahwa gintangnya memang telah mahir, sebab akhirnya toh pendeta itulah sebagai pihak pecundang. Sedang Tiobo berjalan perlahan dari kejauhan, di bawah sebatang pohon, tampak berdiri sesosok tubuh yang tinggi besar dan setelah ditegasi oleh Tiobo, orang itu mengenakan jubah kependetaan berwarna kuning, tengah berdiri mengawasi kearahnya, seperti juga sedang menantikan kedatangannya. Aha, berseru pengemis tersebut, karena tidak lain pendeta itu adalah pendeta yang telah dipecundangi di dalam rumah makan dalam kampung itu. Hem, pikir Tiobo kemudian, rupanya dia hendak membalas dendam dan tentunya juga bahwa dia akan coba menguji kepandaianku lagi, untuk membuat perhitungan pula. Pengemis itu tanpa memperlihatkan perubahan apapun di wajahnya, sambil tetap bernyanyi kecil, telah berjalan terus menghampiri pendeta itu. Pendeta tersebut, yang berdiri dengan Matsu memandang tajam sekali, tetapi mengawasi tanpa bergeming, menanti sampai Tiobo berada dekat dengannya. Aha, kita bertemu lagi kata Tiobo berseru cukup nyaring, setelah berada di dekat tempat si pendeta. Pendeta itu mengangguk. Pincheng memang menantikan kau di sini kata si pendeta. Mengapa? Untuk meminta pengajaran dari kau. Pincheng telah melihatkah sebagai pengemis yang memiliki kepandai yang tinggi, namun sengaja usil mencampuri urusanku, maka dari itu Pincheng kira adalah jalan terbaik jika kita memperhitungkan semuanya di sini. Belum lagi kata-katanya yang terakhir itu habis diucapkan, tahu gumpalan batang hiu yang dikempit di tangannya telah melesat beberapa batang, menimbulkan kesiuran angin yang keras sekali menyambar ke arah beberapa bagian anggota tubuh pengemis itu. Tiobo terkejut juga, itulah Hawa Kang yang memang tangguh, karena dengan hanya memusatkan tenaga. Dalamnya, dia dapat melontarkan batang hiu tanpa menggerakkan tangannya, dan batang hiu itu telah menyambar kepadanya. Akan tetapi Tiobo tidak menjadi gentar, dia telah melompat ke sana kemari menghindarkan diri dari sambaran batang hiu tersebut, di mana dia telah berhasil meloloskan diri dari sambaran belasan batang hiu tersebut. Dalam keadaan seperti itu, pendeta itu mendengus beberapa kali dan telah berkata tawar, Hem, HMM, ternyata memang kau memiliki kepandayan cukup tinggi. Dan tubuh pendeta yang tinggi besar tersebut mencelat gesit sekali, dia menyerang dengan pukulan yang dasyat sekali, sehingga Tiobo bagaikan tidak diberi kesempatan. Kepandayan pendeta itu seperti juga berasal dari aliran Timur Tenggara, di mana dia lebih mementingkan ilmu tenaga dalamnya, sehingga dia bisa melakukan beberapa hal yang bagaikan menyerupai sihir belaka, karena dia mengandalkan kekuatan tenaga dalamnya tersebut, sedangkan pengemis itu memiliki kepandayan dari wilayah barat, yang mementingkan kelunakan dan kekerasan yang dikombinasikan menjadi satu. Maka di waktu itu juga, pengemis itu berulang kali telah menangkis dengan kekerasan dan juga terkadang memunahkan tenaga serangan dari lawannya dengan kelunakan. Hal itu menyebabkan pendeta tersebut tidak mudah buat merubuhkannya. Tiobo juga tidak tinggal diam, sambil balas menyerang beberapa kali dia berseru, kau rupanya masih tidak puas hanya dirubuhkan dengan kera berlomba di atas batang hiu itu, dan kau menghendaki agar di antara kita ada yang terluka atau terbinasa sebagai penentuannya dan berkata. Sampai di situ, tiba Tiobo merangkapkan kedua tangannya, dia menggosokkan keras. Pendeta itu mempergunakan kesempatan tersebut buat mendesak gentar Tiobo dengan serangan-serangannya. Akan tetapi Tiobo selalu berhasil mengelakannya, tiba Tiobo telah membentak, dan kedua telapak tangannya digerakkan. Waktu tangan Tiobo menyambar, pendeta itu terkejut, dan dia menghindarkannya dengan tergesa lagi, namun belum berkurang rasa kagetnya, waktu itu tangan kiri Tiobo menyambar juga, inilah serangan yang sebenarnya, karena tangan kanannya tadi hanya menyerang dengan jurus gertakan belaka. Duk dada pendeta itu kena dihantam keras sekali oleh telapak tangan kiri Tiobo. Pendeta itu sampai mengeluarkan seruan tertahan dan tubuhnya terhuyung seperti juga akan rubuh, mukanya pucat. Di dadanya telah tertapak lima jari bekas telapak tangan Tiobo. Kau, kau tanda seru kata pendeta itu dengan suara tergagap dan mukanya pucat. Tiobo berkata dengan sikap yang bersungguh-sungguh sehingga wajahnya tampak angker, aku masih menaruh belas kasihan kepadamu, jika saja tadi aku menyerang dengan mempergunakan sebagian besar tenaga dalamku, niscaya engkau akan terbinasa sekarang pergilah engkau merawat lukamu itu, jika kau benar beristirahat buat mengobati lukamu itu, niscaya dalam waktu satu bulan kesehatanmu akan sembuh lagi sebagaimana biasa. Namun, jika kau berkepala batu dan masih hendak bertempur mempergunakan tenaga dalammu, berarti detik-detik kematianmu semakin dekat juga. Muka pendeta itu jadi berubah semakin pucat pias, sekarang dia yakin bahwa pengemis ini memang bukan pengemis sembarangan dan kepandainya mungkin berada satu tingkat di atasnya. Karenanya, dalam keadaan terluka seperti itu, terlebih lagi dia pun merasakan sekarang napasnya sesak, dia tidak berani bersikeras buat bertempur terus, katanya dengan suara mengandung kemarahan dan malu. Baik, baik sekarang memang aku dirubuhkan olehmu, tetapi dengarlah Tiobo, Pin Cheng tidak akan menyudahi urusan sampai di sini, tidak pernah yang Ching Hwasyo menyudahi urusannya begitu saja. Tiobo tersenyum. Wahai yang Ching Hwasyo, jika memang engkau memiliki perangai yang baik, niscaya engkau tidak akan memperoleh kesulitan, namun selama engkau meminta derma dengan care memeras seperti itu, bukan hanya aku belaka, akan tetapi masih banyak ribuan, bahkan puluhan ribu orang Tiobo yang akan menghajarmu. Hanya saja, aku masih ingin memberikan kesempatan buatmu merubah kelakuanmu itu pedas sekali kata-katanya Tiobo, dia tidak memperdulikan muka si pendeta yang merah padam dan telah memutar tubuhnya berlalu. Tiobo juga tidak mencegah kepergian pendeta tersebut, dia hanya tertawa bergelak saja, hatinya puas. Kemudian Tiobo juga telah melanjutkan perjalanannya. Siapakah pengemis yang tangguh dan mengaku bernama Tiobo itu tanda seru dia tidak lain dari seorang pengemis yang semula sebagai anggota Kaipang, akan tetapi akhirnya memisahkan diri dan hidup berkelana seorang diri dengan tekun meyakinkan ilmu silatnya, sehingga dia memperoleh kemajuan yang sangat pesat sekali. Dalam keadaan seperti itu, Tiobo mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya, banyak sekali perbuatan mulia yang dilakukannya membela yang lemah dari tindasan yang kuat namun jahat. Dengan begitu, dia pun terkenal sebagai pengemis bertangan mulia. Tidak diduga-duganya, di kampung ini justru dia sempat menyaksikan tingkah dari pendeta itu, yang bermaksud hendak memeras pemilik rumah makan itu seribu telperak dengan kera paksa, maka Tiobo turun tangan buat menolongi pemilik rumah makan tersebut, namun dia masih menurunkan tangan yang tidak begitu keras, karena dia menyadari tidak memiliki permusuhan apapun juga dengan yang cinghwe shio tersebut. Akan tetapi hatinya puas telah dapat merubuhkan dan setengah mempermainkan pendeta itu. Tiobo melanjutkan perjalanannya sambil bernyanyi. Memang kehidupan sebagai pengemis disukai oleh Tiobo, kehidupan yang tidak terikat oleh norma peradatan yang ada, dia juga sangat bebas, jika yang malam tiba tidak perlu pusing mencari rumah penginapan, tidur di mana saja pun menyenangkan baginya. Makan? Tidak perlu dikhawatirkan walaupun dia tidak memiliki uang, tetap saja dia makan sayur-sayur yang enak, walaupun semua itu hasil dari pekerjaan mengemisnya dan merupakan sayur sisa. Satu pantangan Tiobo, dia tidak mau mempergunakan kepandayan buat mencuri uang guna membeli makanan ataupun pakaiannya. Dan karena itu, Tiobo tetap menganut kehidupan pengemis dengan penuh kepolosan dan kejujuran. Hatinya selalu tergugah jika menyaksikan perbuatan tidak pantas dan selalu akan membuat dia turun tangan buat menolongi orang yang tengah dalam kesulitan. Sedangkan Tiobo enaknya berjalan, tiba-tiba dia menyaksikan sesuatu yang membuat dia merandek dan berdiri mematung beberapa saat lamanya. Ih tanda seru-seruan perlahan meluncur dari mulutnya dan matanya terpentang lebar mengawasi apa yang terjadi di hadapannya. Terpisah belasan tombak dari tempatnya berada, tampak tujuh orang yang tengah berjalan dengan bersusah payah, dengan sekujur tubuh yang terluka. Muka mereka pucat pias, dan buat melangkah saja tampaknya begitu sulit, sehingga tubuh mereka gemetaran dan juga pakaian mereka sudah tidak benar bentuknya, banyak yang koyak. Ketujuh orang itu dengan keadaan mereka seperti itu, bagaikan orang yang telah teraniaya dan juga telah melakukan pertempuran mempertaruhkan mati hidupnya. Setelah berdiri sekian lama memandang heran, akhirnya Tiobo cepat menyusul ketujuh orang itu. Dengan beberapa kali lompatan dia berhasil berada di depan ketujuh orang itu. Tunggu dulu, apa yang terjadi pada diri kalian? Tanda seru tanya Tiobo sambil memperhatikan keadaan ketujuh orang itu dengan lebih teliti. Walaupun dalam keadaan berjalan dan juga terluka parah tampaknya, ketujuh orang itu rupanya orang rimba persilatan, terlihat dari kera berpakaian mereka dan yang bermacam senjata tajam yang tergantung di pinggang masing. Ketujuh orang tersebut terkejut ketika dihadang oleh Tiobo begitu tiba dan wajah mereka yang memang telah pucat jadi semakin pucat. Mereka saling pandang satu dengan yang lain, baru kemudian salah seorang yang terluka di bagian lengan dan dadanya, dengan darah melumuri bagian luka itu telah membesi hormat. Siapakah, siapakah tuan tanda seru? Dia bertanya begitu dan tidak berani lancang, karena telah dilihatnya betapa pengemis dihadapannya ini dapat bergerak begitu gesit, dalam waktu yang singkat telah dapat melampaui jarak belasan tombak dengan hanya beberapa kali lompatan dan juga waktu tiba kedua kakinya hingga hampir tidak bersuara sama sekali. Tiobo mengawasi ketujuh orang itu dan tidak segera menjawab, baru kemudian setelah menghela nafas dia bilang, kalian bertujuh terluka cukup parah, malah jika mataku yang lamur ini tidak salah lihat, tampaknya kalian pun terluka oleh racun yang cukup hebat daya kerjanya, keracunan yang bisa mengancam keselamatan jiwa kalian. Dan benarkah itu tanda seru? Orang itu mengangguk. Benar, nasib kami memang buruk sekali, sehingga kami harus terluka seperti ini katanya. Hem, siapakah orang yang telah melukai kalian seperti ini tanya Tiobo. Orang itu tidak segera menyahut, dia melirik kepada kawannya, yang semuanya tampak sudah tidak bersemangat buat berbicara, dan akhirnya orang itu berkata juga menjelaskan, kami, kami dilukai oleh Bantokowi. Tanda seru. Bantokowi tanda seru berseru Tiobo agak terkejut. Metu orang itu terpentang lebar mengawasi Tiobo, sikapnya agak takut, sampai akhirnya dia bilang, apakah, apakah tuan sahabatnya tanda seru? Kawan orang itu juga telah mengawasi Tiobo dengan sinar metu bimbang dan terpancar rasa takut pada Tiobo, perasaan khawatir yang mendalam. Tiobo cepat menggelengkan kepalanya, sahutnya, bukan, hanya aku sering juga mendengar akhir ini perihal Bantokowi, jika tidak salah apa yang ku dengar, Bantokowi memiliki tangan yang telengas sekali, dia murid dari seorang tokoh rimba persilatan di Lemsan. Bukankah benar begitu tanda seru? Orang itu mengangguk. Ya, seperti yang terlihat pada diri kami, keadaan kami seperti ini karena tangan Bantokowi yang telengas itu kata orang itu. Lalu, apa yang hendak kalian lakukan dalam keadaan terluka parah seperti ini? Kami melakukan perjalanan? Kemanakah tujuan kalian? Mengapa tidak segera memanggil tabib buat mengobati luka kalian? Tanda seru tanya Tiobo heran. Orang itu menghela nafas, sedangkan kawan-kawannya juga menghela nafas dalam, mereka lesu dan tidak memiliki semangat sedikit pun juga. Sesungguhnya, kami hanya memiliki kesempatan hidup buat 15 hari lagi kata orang itu. Kemudian, dalam waktu 15 hari ini, kami harus pergi menemui seseorang yang akan mengobati luka kami ini, sehingga kami tidak sampai terbinasa dan juga tidak menjadi cacat karenanya. Jika memang meminta pertolongan tabib biasa, apakah mereka bisa menyembuhkan luka kami? Bukan kami meremuhkan, akan tetapi kiranya di dalam dunia ini tidak ada seorang tabib pun yang akan bisa menyembuhkan dan menolong kami, hanya ada seorang tabib belaka yang sanggup untuk menyelamatkan kami. Siapa tabib itu tanda seru tanya Tiobo yang tertarik ingin mengetahui juga. Dia disebut tabib dewa menjelaskan orang itu. Tabib dewa tanda seru berseru Tiobo. Tabib dewa yang menggemparkan itu, Oh, dia adalah adik dari Bantok Kui, adik seperguruan, maksudku. Ya benar, memang tabib dewa itu adalah adik seperguruan Bantok Kui, akan tetapi dia memiliki hati yang mulia, berbeda dengan kakak seperguruannya itu dan hanya dialah yang bisa menyembuhkan kami, dalam waktu 15 hari yang masih kami miliki ini, kami harus tiba di puncak gunung Lemsan, karena tabib dewa memang berada di puncak gunung Lemsan. Tiobo mengangguk-angguk beberapa kali, pikirnya, tampaknya Bantok Kui Kian hari mengganas juga dengan ketelengasan tangannya dan kekejaman hatinya. Kabarnya dia memiliki kepandayan yang tinggi sekali, sulit buat orang menandinginya, terlebih lagi ilmu racun yang dimilikinya, karena dia mengerti Kero mempergunakan racun secara hebat. Setelah berpikir begitu, Tiobo bertanya jadi kalian bertujuh ingin pergi ke puncak Lemsan tanda seru. Orang itu mengangguk. Ya, kami harus menemui tempat kediaman tabib dewa itu dalam waktu 15 hari. Untuk mencapai puncak Lemsan hanya memakan waktu 9 hari, jika dari tempat ini kita melakukan perjalanan dengan jalan kaki. Akan tetapi justru hari berikutnya yang tersisa 6 hari, kami harus pergunakan sebaiknya buat mencari tempat kediaman tabib dewa itu, yang kabarnya tersembunyi dan sulit ditemui. Tiobo mengangguk beberapa kali. Jika begitu, biarlah kau turut serta dalam rombongan kalian katanya, dan ku kira, jika dalam perjalanan nanti kalian menemui kesulitan, sedikit aku bisa membantu kalian menghadapi kesulitan itu kata Tiobo. Orang itu ragu. Demikian juga dengan kawannya. Akhirnya mereka saling pandang dan beberapa orang di antara mereka telah mengangguk, sedangkan beberapa orang lainnya memperlihatkan sikap acuh-ta'acuh, karena mereka tengah menderita kesakitan oleh luka yang tengah mereka derita itu. Waktu itu Tiobo bertanya lagi, bagaimana, bolehkah aku melakukan perjalanan bersama dengan kalian? Atau memang kalian merasa jijik melakukan perjalanan bersama denganku seorang pengemis miskin melarat dan mesum seperti ini tanda seru? Bukan begitu, bukan begitu, malah kami berterima kasih atas maksud baik dari tuan kata orang tersebut, akan tetapi, justru yang kami khawatirkan, dengan mengganggu engkau, dirimu dalam rombongan kami nanti akan menimbulkan kesulitan buat kau sendiri, jika sampai hal itu diketahui oleh Bantok Kui, tentu keselamatanmu terancam juga oleh ketelengasan tangannya. Mendengar perkataan orang itu, Tiobo tertawa tergelak, dia tampaknya menganggap lucu sekali perkataan orang itu. Walaupun Bantok Kui memiliki kepandaian tinggi dan kabarnya memang ditakuti oleh orang-orang rimba persilatan namun kukira tidak mudah saja dia mengganggu ku. Hem, justru aku malah ingin sekali bertemu dengannya, di mana aku ingin sekali melihat berapa tinggi kepandaiannya sehingga dia begitu ditakuti oleh orang-orang rimba persilatan tanda seru. Sambil berkata begitu, Tiobo tertawa dingin beberapa kali. Bukan Tiobo bersikap angkuh atau sombong, karena yakin dirinya memiliki kepandaian yang tinggi, akan tetapi memang dia memang merasa muak dan benci kepada Bantok Kui, yang didengarnya selalu melakukan perbuatan jahat dan bengis dengan tangannya yang telengas sekali, di mana telah banyak orang gagah dalam rimba persilatan yang dilukai dan dicelakainya. Begitulah, Tiobo telah ikut bersama dengan rombongan ketujuh orang itu, untuk pergi ke puncak gunung Lemsan menjadi tujuan dari Tiobo, bahwa dia bermaksud hendak menemui tabib dewa itu, untuk melihatnya bagaimanakah bentuk dan keadaan orang yang sampai memperoleh julukan sebagai tabib dewa itu. Hari pertama, tidak ada rintangan apapun juga. Demikian pula pada hari kedua dan ketiga. Tidak ada rintangan yang mereka temui. Dan selama itu Tiobo mempergunakan persediaan obat yang ada buat dibagikan kepada ketujuh orang itu, agar mengurangi rasa sakit dan penderitaan mereka. Walaupun menganut penghidupan sebagai pengemis, namun Tiobo memiliki pengalaman juga dalam hal racun, maka dia telah memeriksa keadaan ketujuh orang tersebut, dia mencari sebab racun yang menyebabkan ketujuh orang itu menderita. Dilihatnya betapa racun yang mengendap di dalam tubuh ketujuh orang tersebut merupakan racun yang paling langka dan sukar dipastikan sesungguhnya racun apa. Memang pengetahuan Tiobo mengenai urusan racun, tidaklah terlalu dalam. Dan sekarang memperoleh kenyataan racun yang melukai ketujuh orang itu demikian aneh, membuat Tiobo sendiri tidak mengetahui bagaimana meringankan penderitaan ketujuh orang tersebut, selain memberikan obat penawar racun yang dimilikinya, walaupun obat pemunah racun yang dimiliki Tiobo tidak bisa menyembuhkan luka orang itu, sedikitnya masih bisa mengurangi penderitaan dan kesengsaraan mereka. Jika malam tiba, mereka selalu beristirahat di udara terbuka atau juga di kuil-kuil kosong atau rusak, di waktu mana Tiobo melihat betapa ketujuh orang itu sangat menderita sekali, mereka menggigil bagaikan tubuh mereka direndam dalam kolames, di mana gigi mereka saling beradu dan tubuh mereka gemetaran keras sekali walaupun mereka berusaha untuk menyelimuti tubuh mereka atau memakai dua-tiga rangka pakaian, tetap saja mereka kedingin hebat dari hidung mereka masing-masing mengucurkan darah, mungkin akibat terlalu hebatnya penderitaan mereka. Hal ini membuat Tiobo sering tidak tega menyaksikan penderitaan ketujuh orang itu, jika ketujuh orang itu tengah menderita seperti itu, maka Tiobo membagikan obat pemunah racun yang dimilikinya, akan tetapi hanya bertahan sampai sepemakanan nasi belaka, setelah itu mereka akan menggigil lagi dengan keras. Pada hari ketiga saja, persediaan obat Tiobo sudah habis. Bukan main hebatnya penderitaan ketujuh orang itu, dan sekarang Tiobo baru menyadari mengapa ketujuh orang itu mengatakan mereka hanya memiliki kesempatan hidup selama 15 hari saja, setelah itu mereka akan menemui kematian dengan menyedihkan. Hal ini disebabkan setiap malam jika mereka tengah menderita menggigil hebat akibat bekerjanya racun, darah, yang mengucur keluar dari hidung mereka cukup banyak. Dengan demikian, dalam belasan hari saja, kalau hal itu berlangsung terus, mereka akan kehabisan darah dan menemui ajalnya. Begitulah, sesungguhnya Tiobo ingin mengajak ketujuh orang tersebut untuk melakukan perjalanan yang lebih cepat. Namun ketujuh orang itu sudah terlalu lemah, dan jika atau waktu itu mereka bisa melakukan perjalanan semua itu dilakukannya dengan memaksakan diri, karena mengingat jiwa mereka yang sebentar lagi akan direnggut oleh maut. Karenanya matian mereka berusaha untuk dapat mencapai puncak lemsan guna menemui si tabib dewa, yang akan diminta pertolongannya, agar mereka diselamatkan dari cengkeraman tangan-tangan lemaut. Bukan main berduka dan marahnya Tiobo menyaksikan penderitaan ketujuh orang itu, karena dia tidak menyangka bahwa Bantok Kui memang sangat telengas dan kejam sekali, sehingga mempergunakan racun yang begitu ganas dan menyiksa korbannya begitu hebat. Pada hari kelima, mereka melakukan perjalanan lebih lambat lagi, ketujuh orang itu semakin lemah juga, terlebih lagi pada hari keenam, kemudian hari ketujuh dan kedelapan, boleh dibilang satu harinya mereka hanya bisa mencapai belasan Li saja. Jika saja dilihat dari keadaan demikian, sampai lima belas hari melakukan perjalanan terus-menerus, tidak mungkin mencapai kaki gunung lemsan saja jangan. Harap ketujuh orang ini bisa mencapai puncak gunung lemsan berpikir Tiobo. Waktu itulah Tiobo segera teringat satu pikiran, dia mengambil keputusan buat berangkat lebih dulu ke puncak lemsan, dan memohonkan pertolongan dari tabib dewa, dan dengan membawa obat pemunah racun yang tengah diderita ketujuh orang itu, Tiobo dapat segera kembali dengan segera. Hal ini buat mengejar seng waktu. Begitulah, dalam suatu kesempatan, Tiobo telah mengemukakan rencananya itu. Dan ketujuh orang tersebut sangat berterima kasih sekali, mereka sangat bersyukur kepada Tiobo. Karena sebelumnya, sudah lenyap harapan mereka buat tiba di puncak lemsan sebelumnya, waktu batas ajal mereka tiba, sekarang muncul pula harapan mereka untuk hidup lebih lama. Di saat itulah, Tiobo setelah menjelaskan segalanya, dia melakukan perjalanan dengan cepat. Malah malam hari, Tiobo tetap juga melakukan perjalanan dengan berlari cepat, jika sudah terlalu letih, barulah Tiobo mengasuh, dia duduk bersemedis 1-2 jam, ketika tenaganya pulih kembali, barulah dia melanjutkan pula perjalanannya dengan segera. Dalam 2 hari lebih, hampir 3 hari 3 malam, Tiobo telah tiba di kaki gunung lemsan. Dan setengah harian lagi dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya berlari cepat sekali ke puncak gunung lemsan. Memang apa yang dikatakan ketujuh orang itu, buat mencari tempat kediaman Tabib Dewa tidak mudah, karena Tiobo harus membuang waktunya setengah harian, sampai akhirnya dia tiba di lembah yang tertutup dan letaknya tersembunyi di bawah sebuah jurang yang dalam sekali. Dia melihat ada goa dengan bentuknya yang luar biasa seperti tengkorak kepala manusia. Segera juga Tiobo. Menduga, tentunya tempat inilah merupakan tempat kediaman dari Tabib Dewa itu. Dengan berani Tiobo menghampiri goa dengan bentuknya seperti tengkorak kepala manusia tersebut, dia telah memandang sekelilingnya waktu berada didapati goa tersebut, sampai akhirnya dia berseru dengan suaranya ring, Aku Tiobo datang menghadap Tabib Dewa maafkan. Kelancanganku ini. Tiobo berseru dengan suara yang disertai lukang, maka dari itu suara tersebut terdengar sangat nyaring dan keras sekali menggetarkan sekitar tempat itu. Lama, setelah beberapa kali berseru, terdengar suara langkah kaki di dalam goa itu, disusul kemudian dengan munculnya dua sosok tubuh, yang satu pendek dan yang satu seorang pemuda berusia 20 tahun lebih. Sosok bayangan kecil itu tidak lain seorang anak lelaki berusia 13 tahun, yang keluar sambil mengawasi Tiobo. Cepat Tiobo merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Katanya, Tiobo datang berkunjung hendak menghunjuk hormat kepada Tabib Dewa. Dapatkah Siobo berdua memberitahukan di mana sekiranya Tiobo bisa menghadap pada Tabib Dewa? Sumalin Liang, pemuda yang keluar bersama dengan anak lelaki itu, yang tidak lain dari Kuang Tan telah menunjuk kepada Kuang Tan, katanya, dialah Tabib Dewa. Tiobo tertegun, sampai dia memandang merandai kepada Kuang Tan, kemudian memandang Sumalin Liang, tampaknya dia terheran dan tidak mempercayai apa yang dikatakan Sumalin Liang. Janganlah Siobo bergurau, aku tengah berusaha menyelamatkan tujuh jiwa yang terancam kematian. Tolonglah Siobo berdua menunjukkan di mana sekiranya aku bisa menemui Tabib Dewa itu. Tanda seru tanya Tiobo lagi. Sumalin Liang tersenyum, katanya, syukur jika engkau mau mempercayai keteranganku, jika tidak, aku pun tidak marah. Kuang Tan juga telah merangkapkan sepasang tangannya menjura, katanya, ada urusan apakah Lopeh mencari ku tanda seru. Tiobo mementang matanya lebar-lebar memandang takjub. Benarkah engkau ini Tabib Dewa yang tengah ku cari tanya Tiobo menegasi? Kuang Tan tersenyum, katanya, sesungguhnya apa maksud kedatangan Lopeh mencariku? Akulah orang yang tengah Lopeh cari. Walaupun Kuang Tan telah menegasi seperti itu, akan tetapi tetap saja Tiobo tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Bayangkan saja, apa yang didengarnya selama ini mengenai Tabib Dewa merupakan seorang Tabib yang benar sangat hebat ilmu pengobatannya, yang dapat menyembuhkan segala macam luka bagaimana berat sekalipun, dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit atau juga racun-racun yang bagaimana paling hebat sekalipun dapat dipunahkannya. Dengan begitu jelas membuat Tiobo tidak mempercayai Tabib Dewa itu adalah seorang anak lelaki kecil seperti yang sekarang berdiri di hadapannya, jika memang dikatakannya anak itu cebol, dengan usia yang tinggi dan hanya pertumbuhan tubuhnya belaka yang pendek kecil, juga tidak mungkin, sebab muka anak itu memang masih merupakan muka seorang anak kecil berusia belasan tahun. Tiobo saking herannya telah berdiri tertegur dengan menelan ludah beberapa kali, sampai akhirnya dengan suara ragu dia berkata, sebenarnya, sebenarnya kedatanganku ini untuk meminta pertolongan Tabib Dewa, guna membagikan obat pemunah racun yang jahat sekali, yang tengah diderita oleh tujuh orang kawanku. Kuang Tan tersenyum, Bagaimana aku bisa menolong dan memberikan obat yang kau minta itu, jika melihat saja orang yang terluka itu belum? Dan juga tidak mengetahui racun apa yang sekiranya telah melukai mereka? Bukankah jika aku memberikan obat dengan sembarangan, itu hanya akan cuma belaka, sehingga kemungkinan besar akan mencelakai ketujuh orang kawanmu itu, kalau saja obat yang kuberikan itu tidak cocok dengan racun yang mengendap di dalam tubuh mereka kata Kuang Tan. Tio Bo jadi tertegun memandang bingung kepada Kuang Tan. Sebab apa yang dikatakan oleh Tabib Dewa yang menurut pandangannya demikian luar biasa, ada benarnya juga. Bagaimana mungkin Tabib Dewa ini bisa memberikan obat yang cocok, sedangkan orang yang terluka itu tidak dilihatnya, sehingga Tabib Dewa ini tidak mengetahui racun apa yang telah mengendap di dalam tubuh dari ketujuh orang tersebut. Dengan tergagap segera juga Tio Bo menceritakan jalan persoalan yang sebenarnya, dia menceritakan bagaimana dia bertemu dengan ketujuh orang itu dalam perjalanan dan juga mereka mengatakan telah dilukai oleh Bantok Yu. Mendengar cerita Tio Bo itu, Kuang Tan mengerutkan alisnya. Segera juga dia berkata, Jika memang Bantok Yu melukai mereka, hal ini masih dapat kuatasi, karena aku bisa menerka racun apa yang dipergunakannya. Selama ini dia melukai lawan dan korbannya dengan mempergunakan racun yang berbeda-beda dengan demikian, dari racun yang satu mempergunakan racun yang lainnya, aku telah bisa mengikuti dan menerka racun apa berikutnya yang akan dipergunakannya. Dan untuk kali ini, korbannya sebanyak tujuh orang itu telah dapat ku duga racun apa yang dipergunakannya, pasti dia mempergunakan racun Tio Kto Kaun. Hem, baiklah. Mendengar cerita Lope, betapa Lope seorang yang berhati tulus dan baik sekali, di mana dengan bersusah payah bermaksud hendak menyelamatkan ketujuh orang korban Bantok Yu itu, dengan memandang muka terang Lopeh, biarlah aku memberikan obat yang dibutuhkan ketujuh orang itu. Setelah berkata begitu, Kuang Tan merogoh sakunya, dia mengeluarkan obat yang berwarna kuning, kemudian diberikannya 14 butir. Seorangnya boleh memakan dua butir, dan jiwa mereka akan selamat, kata Kuang Tan. Dan memang racun Tio Kto Kaun memiliki daya kerja yang sangat keras sekali, orang yang terkena racun itu akan menderita sekali, di mana mereka akan menggigil dan mengeluarkan darah dari hidung. Mendengar gejala-gejala yang diperlihatkan ketujuh orang itu dari cerita Lopeh, aku yakin tentunya Bantok Kui kali ini mempergunakan racun Tio Kto Kaun itu. Bukan main girangnya Tio Bo, karena dia berhasil memperoleh obat yang diinginkannya, di mana dia tentu bisa menyelamatkan jiwa ketujuh orang itu. Segera juga Tio Bo maju sambil mengulurkan kedua tangannya buat menyambuti obat tersebut. Waktu itulah terjadi getaran yang cukup keras di tempat tersebut, hampir saja Kuang Tan terpelanting, beruntung obat di tangannya tidak sampai jatuh. Tio Bo mengerutkan alisnya dan tampaknya dia terkejut sekali. Gempat katanya dengan suara mendesis. Ya, memang telah sering kali terjadi seperti ini, Lopeh menjelaskan Kuang Tan. Sering? Sudah berapa kali tanda seru tanya Tio Bo memperlihatkan sikap khawatir. Belum lagi Kuang Tan menyahuti, waktu itu terjadi getaran yang lebih keras. Boleh dibilang akhir-akhir ini lebih sering seharinya bisa beberapa kali menjelaskan Kuang Tan. Oh, celaka! Jika kalian mau mempercayai aku, cepat kita menyingkir dari tempat ini. Dalam waktu yang dekat, satu atau dua hari pasti akan terjadi gempa yang lebih hebat lagi, yang akan menyebabkan tanah merekah dan juga tebing berguguran longsor, kita akan terkubur hidup. Kuang Tan menoleh kepada Sumalin Li yang sambil menatap. Percayalah, telah beberapa kali aku mengetahui peristiwa seperti ini, dan bukan berarti aku ingin menyatakan bahwa diriku berpengalaman, akan tetapi memang aku mengetahui pasti dan telah mengenal keadaan gempa dan daerah yang tengah dilanda gempa seperti ini. Dari getaran yang kurasakan, tidak lama lagi pasti akan terjadi gempa yang lebih hebat. Waktu menjelaskan seperti itu, tampaknya Tio Bo gugup sekali, dan dia pun telah memandang dengan sikap yang seperti memohon agar kedua orang itu mempercayai keterangannya. Bagaimana tanda seru tanya Kuang Tan pada Sumalin Li yang memang gempa ini sering terjadi, namun dulu tidak sesering sekarang, satu harinya saja sekarang bisa terjadi sampai tiga atau empat kali. Mungkin juga Lopeh lebih mengetahui keadaan daerah yang tengah dilanda gempa seperti ini, memang ada baiknya kita menyingkir dulu kata Sumalin Li yang sambil mengawasi sekelilingnya. Tengah Kuang Tan ragu, waktu itu terjadi getaran lagi. Kali ini benar keras dan getaran yang terjadi menyebabkan banyak batu-batu gunung yang berguguran menimbulkan suara yang berisik sekali. Sedangkan waktu itu tengkorak kepala manusia yang terdiri dari batu gunung itu bergerak keras sekali. Lihatlah, tidak lama lagi tentu akan terjadi gempa yang lebih hebat berseru Tio Bo, jika kita tidak cepat menyingkir, kemungkinan besar kita akan terkubur hidup di sini. Kuang Tan masih ragu, namun dia melihat gempa yang terakhir terjadi menimbulkan getaran yang benar hebat, sebelumnya tidak pernah goa dengan bentuk tengkorak kepala manusia tergetar keras seperti itu. Baiklah, aku akan menyingkir dulu kata Kuang Tan. Akan tetapi, aku ingin mengambil dulu barangku di dalam goa itu. Apa? Kau mau masuk ke dalam goa itu? Tanya Tio Bo terkejut. Jangan, oh, jika kau tengah berada di dalam goa itu dan terjadi gempa yang hebat, engkau akan terkubur hidup, karena batu gunung itu akan runtuh atau longsor. Tanda seru. Tetapi ada barang yang sangat penting harus kuambil kata Kuang Tan. Waktu mana dirasakan terjadi getaran lagi yang lebih hebat, Tio Bo juga melompat cepat sekali mengelakkan sebungkah batu besar yang meluncur turun ke arahnya, karena batu itu gugur dari tempatnya berada. Tanpa memperdulikan segala apapun lagi, Kuang Tan telah berlari cepat sekali ke dalam goa, dia segera juga menuju ke ruangan dalam di tempat dia menyimpan barangnya, dia mengumpulkan beberapa perangkat pakaian dan sedikit barang lainnya. Kemudian mengambil sebuah kotak kayu yang berukuran tidak kecil, dibukanya sejenak tutup kotak itu di dalamnya terdapat sejilid kitab dengan judul jurus pukulan guntur. Cepat Kuang Tan menutup tutup kotak itu dan memasukkan kotak kayu itu ke dalam sakunya, memang itulah kitab warisan gurunya, yang di dalam kitab tersebut memuat semacam ilmu pukulan yang hebat sekali. Menurut keterangan gurunya, ilmu pukulan guntur tersebut merupakan ilmu pukulan yang terhebat di dunia, jika memang telah dilatih dengan sempurna ilmu pukulan itu hanya memiliki delapan jurus belaka. Setelah membungkus menjadi satu semua barangnya, Kuang Tan bermaksud akan berlari keluar. Namun waktu Kuang Tan memutar tubuhnya, waktu itu terjadi getaran yang lebih hebat lagi, sampai menimbulkan suara yang sangat keras sekali. Malah, dinding batu di samping kanan tiba meluruk berhamburan dengan batu yang menggelinding ke arah Kuang Tan. Beruntung Kuang Tan telah memutar tubuhnya, sehingga waktu terjadi getaran yang hebat seperti itu, dia telah bisa berlari buat keluar dari goa tersebut. Waktu itulah Kuang Tan mengakuinya, kalau saja dia terlambat dan terjadi getaran lebih keras lagi, mungkin dia bisa terkubur hidup di dalam goa tersebut seperti yang dikatakan Tiobo. Dengan cepat, karena dia bisa melihat di dalam gelap, Kuang Tan bisa keluar juga dari dalam goa itu, sedangkan getaran yang berikutnya gencar sekali, terjadi getaran demi getaran saling sambung. Tiobo waktu itu tengah menantikan dengan gelisah dan berkulatir berdua sumalem liang, ketika melihat Kuang Tan telah keluar dari dalam goa itu, mereka berdua berseru. Cepat-cepat mari kita menyingkir. Kuang Tan melompat dari mulut goa itu, terdengar suara gemuruh karena getaran yang sangat hebat, kemudian disusul dengan suara gemuruh yang lebih keras dan hebat lagi, karena goa dengan bentuk tengkorak kepala manusia itu telah ambruk dan hancur. Semangat Kuang Tan seperti terbang meninggalkan raganya, kaget bukan main, jika saja tadi dia terlambat beberapa detik, berarti dia telah terkubur hidup oleh nimbunan batu-batu gunung itu. Cepat sumalem liang menarik tangan Kuang Tan tanpa memperdulikan si Tabib Dewa itu tengah berdiri dengan muka yang pucat dan mengeluarkan keringat dingin di sekujur tubuhnya, dengan tarikannya itu, sumalem liang membuat tubuh Kuang Tan bagaikan melayang di tengah udara, di mana sumalem liang mengajak Kuang Tan berlari buat turun dari puncak gunung Lemsan tersebut. Tio Bo juga telah menyusulnya dengan segera, tanpa berayal mereka berlari terus tidak berani berhenti buat beristirahat waktu itu getaran yang terjadi di tempat tersebut bertambah keras. Sumalem liang menarik tangan Kuang Tan kuat, tubuhnya berlari seperti terbang sehingga tubuh Kuang Tan sering melayang dengan kedua kaki tidak menginjak tanah, bagaikan dia tengah terbang saja. Tio Bo juga berlari cepat sekali, berulang kali ia berseru, percayalah, gempa yang hebat akan segera terjadi, walaupun bagaimana kita harus segera meninggalkan gunung Lemsan. Setelah berlari setengah harian, mereka tiba di kaki gunung tersebut, akan tetapi Tio Bo tidak berani berhenti dan menganjurkan sumalem liang dan Kuang Tan agar berlari terus menjauhi gunung. Daerah di sekitar kaki gunung itu pun tergetar hebat sekali. Dan gempa yang hebat memang terjadi. Tubuh sumalem liang yang tengah berlari sambil menarik tangan Kuang Tan sering terhoyung akan terbanting, karena getaran yang hebat. Namun sumalem liang pun membantu dengan kekuatan tenaga dalamnya, dia telah mempergunakan iwakangnya itu pada kedua kakinya, menyebabkan, walaupun getaran yang begitu keras, toh dia masih bisa berlari dengan cepat. Tio Bo juga terganggu dengan getaran yang terjadi itu, toh dia nekat berlari terus. Setelah menjauhi kaki gunung Lemsan sampai puluhan li, di waktu menjelang sore hari, mereka telah melewati tiga buah perkampungan di dekat gunung Lemsan, yang penduduknya juga tengah panik berusaha meninggalkan tempat itu, menyingkir mencari tempat yang bisa dipergunakan menyelamatkan diri mereka. Terima kasih telah menonton!